Intro Program studi teknologi pengelolaan sumber daya perairan memiliki reputasi sangat baik dan merupakan satu-satunya program studi diploma 4 pengelolaan sumber daya perairan di Satuan Pendidikan Tinggi, Lingkup, Kementerian, Kelautan, dan Perikanan Dengan rasio dosen dan mahasiswa 1 berbanding 14 Program studi TPS didukung oleh dosen yang profesional serta menerapkan sistem pendidikan vokasi dengan komposisi pembelajaran teori 30% dan praktik 70% Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai diantaranya ILS, Information and Learning Service Pepustakaan Klinik Kesehatan Bimbingan dan Konseling Laboratorium yang meliputi Laboratorium Biologi dan Konservasi Ostenografi dan Lingkungan Biologi dan Kimia serta Sarana Praktik Edu Ekowisata Persemaian Mangrove dan Cemara Tambak Silvoviseri dan Instalasi Pengelolaan Limbah Perikanan yang terletak pada Unit Praktik Lapang Akukultur dan Sumber Daya Perairan Lulusan Program Studi TPS memiliki kemampuan sebagai Desainer Tawasan Konservasi dan Ekowisata Perairan Perencanaan Restorasi Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Perairan Pengelola Konservasi Kawasan dan Spesies Pengelola Sumber Daya Perikanan dan Lingkungannya serta sebagai Evaluator Sumber Daya Perairan Program Studi TPS memiliki visi menjadi Program Studi Vokasi Bidang Keahlian Pengelolaan Sumber Daya Perairan terbaik di Indonesia pada tahun 2024 in Kingdom Bye Baik 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 Terima kasih.